Kalau cekcok sih pasti rumah tangga pasti ada ya Setiap rumah tangga pasti ada cekcok Bisa diceritakan prahara rumah tangga ini awalnya seperti apa sih mbak? Sudah ada cekcoknya sejak kapan? Apakah ada cekcok besar, cekcok kecil? Kalau cekcok sih pasti rumah tangga pasti ada ya Di rumah tangga pasti ada cekcok, ada yang tidak cocok Tapi awal bulannya di bulan Juli ke Agustus Nah cekcok itu apakah ada permasalahan ke ADRTK Atau permasalahan pihak ketiga kak? Atau dia jarang pulang atau seperti apa? Semua sudah ada di surat bugatan saya Mungkin bisa ke wasah hukum saya saja nanti yang bicara Berarti daftarin gugatannya di bulan Agustus? Ya di bulan Agustus, di tanggal 23 Agustus saya sudah ajuin gugatan Nah sudah masuk ke persidangan keberapa mbak? Tidak pernah hadir atau bagaimana ya? Sidang ke pertama, kedua Ini karena ada miskom dari pihak dari suami saya Alamat, pencarian alamat Jadi ditunggu jadi satu bulan untuk delegasinya Oke berarti di tanggal 27 Oktober ini ada sidang? 27 Oktober ya Oke ini kan lagi rame nih di sebuah akun gosip soal adanya pihak ketiga Yang diduga berinisial TL Itu gimana mbak? Bisa diceritakan sejak kapan sih kenal TL mbak? Mbak kenal TL kah? Atau suami mbak yang kenal TL? Saya gak kenal TL ya Tapi saya pernah dikirimkan makanan dari dia Cuma itu aja sih saya juga gak tau dia siapa Cuma tau aja Cuma tau-tau gitu aja Tapi pernah bertemu? Saya tidak pernah bertemu Tidak pernah bertemu Nah kecurigaan indikasi dari akun gosip itu adanya komunikasi yang intens antara TL dengan suami mbak Itu seperti apa mbak? Apakah mbak mengetahuinya? Puasa hukum saja deh nanti yang dijawab semuanya ya Terus saya gak bisa jawab apa-apa sekarang Oh gitu Nah tapi Seperti apa sih mbak? Maksudnya dalam konteks suami mbak ini Apakah memang betul jarang pulang sejak adanya gugatan cerai tersebut atau seperti apa? Oh enggak Rumah tanggal saya sebenarnya sebelumnya baik-baikannya Tapi sejak tanggal 14 ya Tanggal 14 Agustus suami saya tidak pulang lagi Saya tidak mau buka untuk suami saya dulu karena beliau masih suami sana Tapi berarti benar tidak pernah pulang sejak 14 Agustus? Saya belum bisa jawab itu Oh oke Nah Figur suami yang seperti apa sih mbak? Dalam konteks apakah dia memang bertanggung jawab Terus adanya pihak ketiga dia jadi seperti itu atau bagaimana mbak? Figur Ican sendiri Saya bilang jawabnya pokoknya suami saya orang yang baik Suami saya orang yang baik Tapi pernah adanya kabar perselingkuhan enggak sih sebelumnya? Saya enggak bisa jawab apa-apa Semuanya udah ada semua di gugatan dan kuasa hukum saya akan semuanya akan jawab itu Kenapa sih mbak kekeh untuk menggugat cerai dia gitu? Apakah tidak ada keinginan untuk balikan lagi? Untuk balikan lagi mungkin untuk saat ini kita lihat aja ke depannya nanti bagaimana ya Doaan aja yang terbaik Nah berarti tetap kakak untuk bercerai ya? Bisa dibilang seperti itu ya? Saya enggak bisa menjawab sekarang Untuk keputusannya kan belum ada Yang penting mohon doanya yang terbaik aja untuk kami berdua Nah pihak TL sendiri kemarin berbicara bahwa mereka teman sejak sekolah Ican sendiri sempat bercerita enggak sih soal TL itu? Iya saya tahu Iya mereka sempat kuliah bareng Kuliah barengnya pernah dekat Dan pernah dekat? Pernah dekat dalam konteks mereka pernah menjalin hubungan ya? Pernah ada hubungan? Oh itu saya enggak tahu Enggak tahu sama sekali di masa lalunya gitu Tidak tahu Karena saya berhubungan dengan suami saya itu dari 2010, 2012, dan 2017 kita menikah Jadi sudah cukup lama ya? Iya sudah cukup lama Berarti ada indikasi memang benar mbak menggugat itu ada pihak ketiga ya? Indikasi saja gitu loh Ya di materi gugatan saya memang ada indikasi pihak ketiga Tapi ya lihat aja Karena ini terlalu dini untuk saya bicara sekarang Berarti ada pemuktian bahwa penyebab perceriaan ini ada pihak ketiga ya? Indikasinya ada Indikasinya ada ya? Nah berarti Ada hal lain enggak selain indikasi pihak ketiga di dalam materi gugatan? Ada Tapi ya terlalu dini kalau saya bicara sekarang mungkin lawyer saya akan ngomong Nah berarti bisa dibilang rumor soal TL itu benar ya? Kalau ada indikasi pihak ketiga ya? Nah Sepertinya ada berbalas pantun di medsos sendiri gitu mbak Apakah itu benar ada balasan-balasan pantun mbak terhadap TL atau TL terhadap mbak? Apa gimana sih mbak? Yang mana ya? Yang TL bilang dia young mother gitu loh Sepertinya dia terhakimi atau dihakimi dia salah dalam posisi itu Saya enggak pernah ngecek karena waktu itu saya enggak pernah ngecek-ngecek dia Tapi apakah benar ada komunikasi setiap malam antara suami dengan TL? Memang ada komunikasi dan mereka seintens kok komunikasi ya saya juga enggak tahu tapi isinya apa Tapi berarti sempat bertanya? Sempat Saya sempat bertanya dan sempat bilang kok Kasian ya si TL diceraiin sama suaminya dan saya juga nyampein salam ke beliau Berarti mbak mengetahui bahwa itu TL yang mencet suami mbak? Ya saya tahu Karena saya dan suami saya cukup terbuka Dan suami jujur? Ya jujur Nah saat ditanya apakah ada hubungan dengan TL apa jawaban suaminya? Saya enggak bisa jawab nanti aja kita Oke apa sih mbak yang diinginkan mbak dalam konteks buru-buru mbak ingin menggugat cerai suami mbak gitu loh Apakah sudah tidak ada komunikasi sama sekalika? Apakah ada ketidakjujuran dari suami atau seperti apa? Nanti kuasa agung saya aja semuanya akan jawab Berarti memang belum siap untuk menjawab mbak ya? Iya Biarin aja waktu yang akan menjawab semuanya Nah untuk persidangan seberapa siap menghadapi persidangan? Insya Allah selesai siap Hadir 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 ya Apakah yang diinginkan dalam konteks ada nuntut apa gitu di persidangan? Saya tidak menuntut apa-apa Oke Pernikahan dengan Ichan sendiri terjadi sejak kapan mbak? 2017 2017 Berarti ada perahara itu sekitar 2021 kak atau 2019? Percekcok kan ya pasti ada 2019, cekcok ada baik lagi ada Bulan April pas ulang tahun juga kemarin kita sempat ke Bali Hidupan, barang, dua Ya cekcok aja adalah pasti Tapi sempat ada KDRT kak? Enggak Sama sekali tidak ada KDRT ya? Enggak ada Enggak ada sama sekali Nah Ketika komunikasi antara Ichan dengan TL terjadi pada tengah malam bahkan subuh Sempat mbak tegur kak? Saya tidak menegur, saya cuma bertanya aja Saat itu dia emosi kah atau enggak? Saat ditanya itu? Enggak, dia santai aja Santai aja Katanya lagi nonton bola atau gimana saya lagi mau sholat subuh waktu itu Ehm Dan dijawabnya itu hanya? Ya saya cuma tanya chattingkan nama siapa Terus saya bilang Nama TL Oh yaudah salam ya Kasian soalnya abis cerai nama suaminya itu bulan Juli ya? Bulan Juli Nah Sebelum mbak bertanya itu berarti mbak sudah mengetahui ada cat-catan antara TL dengan suami mbak? Saya gak bisa jawabnya Oke Mungkin ada pesan mbak? Ehm Pokoknya Untuk semua wanita lah di Indonesia Untuk semuanya Kita harus punya value sebagai perempuan Itu aja sih Hmm Oke Oke